Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe, dan share untuk berhubungan. Belum kecam kerajaan, Elok Muhyiddin cermin diri dahulu sendiri. Dalam kenyataan terbaru, peringurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, beliau mengecam kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Udin mendakwa Anwar terlalu sibuk untuk memastikan musuh politik beliau ditindas daripada menempuhkan perhatian membantu rakyat. Selepas setahun kerajaan memerintah, kehidupan orang ramai semakin sukar. Setakat ini, saya tidak nampak pernah menteri mampu memberikan penyelesaian kepada permasalahan rakyat yang kian meruncing ini. Beliau nampaknya lebih sibuk untuk memastikan musuh politik ditindas daripada menempuhkan kepada usaha menyelesaikan masalah rakyat. Ringgit mencatat kejatuhan paling rendah dalam tempoh 26 tahun berbanding dolar AS. Menakala, keluaran dalam negara kasar KNDK Malaysia pada tahun lalu pula gagal mencapai sesaran antara 40 hingga 500. Jumlah dagangan negara pada Desember 2023 menurunkan 4.3% kepada RM225 bilion berbanding Rp231 bilion pada tahun sebelumnya. Rungutan rakyat mengenai kekurangan beras tempatan di pasaran yang berlelutan sejak sekian lama seperti tidak diambil berat lagi oleh kerajaan. Rakyat masih sukar memperoleh beras tempatan walaupun sepatutnya 70% bekalan beras adalah beras tempatan. Sesaran menokta kemismikinan juga umpama menanam tebu di bibir. Dia masih gagal menjadi kenyataan dakwa beliau. Apa yang dikatakan atau dibimbangkan oleh Muhyiddin tidak dapat dinafikan sangat bagus daripada sibuk berangan untuk menubuhkan kerajaan tebuk atap lebih baik pembangkang memainkan peranan yang sepatutnya. Cuma persoalan yang timbul pada penulis apakah layak orang seperti Muhyiddin bercakap mengenai masalah rakyat? Apakah beliau lupa yang telah beliau lakukan selama 18 bulan menjadi Perdana Menteri? Rakyat sampai ke satu tahap terpaksa menaikkan bendera putih karena sudah tidak sanggup menanggung beban hidup karena kos kehidupan yang tinggi. Kalau Muhyiddin lupa mungkin perkongsian setiausaha sulitkanan WDP Agong Nazim Muhammad Alim boleh membuatkan sel otak Muhyiddin kembali bersambung. Paling tidak hari ini rakyat masih bebas mencari rezeki tetapi di era Muhyiddin karena takut kehilangan kuasa rakyat dikurung dalam kos kehidupan melambung tinggi. Terima kasih telah menonton!